Ada orang muslim yang disembah oleh orang India dan dijadikan objek pemujaan. Tokoh yang disembah itu pula juga dianggap sebagai orang keramat yang hidup di kawasan sekitar oleh orang muslim. Lantas bagaimana bisa seorang muslim dapat disembah layaknya dewa oleh umat Hindu? Nonton video ini hingga usai. Terima kasih telah menonton video ini. Fenomena di India itu malahan lebih seru lagi teman-teman dan lebih kaya lagi seperti itu. Karena kita akan mendapatkan mereka ini memuja tokoh-tokoh manusia yang bukan dari Hindu bahkan. Seperti memuja Donald Trump, kemudian memuja Bunda Teresa yang merupakan seorang biarawati katolik, serta termasuk dalam episode kali ini adalah pemujaan tokoh muslim oleh orang Hindu. Sama seperti di episode yang lalu bahwa fenomena ini terjadi karena adanya sinkretisme, yakni pegabungan antara dua keyakinan. Dan karena interaksi antara muslim dan Hindu di tanah India telah terjalin sekian lama, hal itu telah membuat kedua agama ini saling mempengaruhi. Dimana Islam mempengaruhi umat Hindu hingga melahirkan agama baru, yakni agama syukh, atau bahkan ajaran Hindu yang mempengaruhi umat Islam di India, yang membuat kita bisa melihat dan menemukan ada sebagian umat Islam di sana yang melakukan ritual baru selayaknya ritual Hindu seperti itu dan lain sebagainya. Ada pun salah satu tokoh muslim yang terkenal yang dipuja oleh umat Hindu adalah sosok Sirdi Saibaba. Bila merupakan salah seorang ahli sufi yang menganut aliran tasawuf falsafi, hingga dianggap bahwa Tuhan telah menjelma pada dirinya. Hingga pada akhirnya, ia dipuja oleh umat Hindu karena dikira titisan dewa, dan sebagian muslim menganggapnya sebagai seorang yang keramat. Nah, fenomena ini memang serupa seperti yang terjadi di keyakinan agama tradisional Cina, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Namun konsep dalam Hindu ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar, teman-teman. Dan oleh karenanya, di episode kali ini kita akan membahas sebab-sebab dan kenapa umat Hindu akhirnya memuja tokoh muslim tersebut dan bagaimana latar belakangnya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasinya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com, di kolom deskripsi video, dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Jadi teman-teman, ada sebuah konsep dalam agama Hindu ya, yang disebut dengan Awatara, atau Avatar, yang artinya inkarnasi Tuhan. Nah, dalam Hindu, Awatara ini adalah konsep di mana Tuhan atau para dewa itu terunkubumi dan mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi teman-teman, terjadi perdebatan antara Hindu dengan Kristen soal penggunaan istilah inkarnasi, yakni di mana Tuhan itu menjelma. Hal ini karena Kristen juga menganut konsep inkarnasi, di mana Tuhan menjelma atau inkarnasi dalam tubuh Yesus di bumi, seperti itu. Sehingga penggunaan istilah inkarnasi kepada konsep Awatara di agama Hindu itu dianggap oleh mereka kurang tepat, seperti itu. Nah, walaupun begitu teman-teman, inkarnasi dan Awatara itu secara umum dipahami sebagai konsep di mana Tuhan itu turun dalam alam materialistik dengan wujud manusia ataupun bahkan hewan, seperti itu. Oleh karena itu, di sini mungkin kita menggunakan kedua istilah ini secara tumpang tindih. Namun secara terminologi perlu dipahami bahwa inkarnasi yang kita maksud di sini adalah konsep Awatara dalam agama Hindu, seperti itu ya. Nah, jadi Awatara itu teman-teman merupakan konsep inkarnasi dalam Hindu di mana Tuhan atau manifestasinya, yakni Dewa, itu turun ke bumi untuk mengerjakan sebuah misi atau karya seperti menegakkan keadilan, Dharma, kebajikan, menyelamatkan manusia, dan juga menumpas keburukan dan kejahatan. Nah, walaupun Hindu itu meyakini banyak Dewa, namun biasanya inkarnasi ini dilakukan oleh para Dewa Trinitas Hindu atau Dewa Trimurti, yakni Wisnu, Siwa, dan Brahma. Nah, di antara ketiga Dewa ini, yang paling menonjol adalah inkarnasi Dewa Wisnu. Dan dari sekian banyak wujud inkarnasi Dewa Wisnu, 10 di antaranya yang paling masyur, yang disebut dengan sebutan Dasawatara atau 10 Awatara, yakni 10 Awatara Wisnu ya, yakni Matsya, Kurma, Waraha, Narasimha, Wamana, Parasurama, Rama, Balarama, Krishna, yang terakhir Kalki. Nah, teman-teman, lebih lanjut dalam konsep Awatara itu, ada sebuah keyakinan bahwa bisa saja Dewa Wisnu itu berinkarnasi ke dunia dalam gedok seorang Muslim, yakni Muslim Sufi. Nah, Muslim Sufi atau seorang wali di India itu disebut dengan istilah Pir, di mana Pir ini secara bahasa artinya sesepuh. Namun secara maknawi, Pir itu adalah sebutan kepada seorang Sheikh atau seorang wali yang menganut ajaran Sufi di kawasan India dan di area sekitarnya, baik Pakistan maupun juga Bangladesh. Nah, konsep ini teman-teman, di mana Dewa Hindu berinkarnasi dalam gedok seorang Muslim dan akhirnya dipuja dalam Hindu itu disebut dengan nama Satya Pir Puja, yang artinya pemujaan kepada Pir atau kepada sosok wali Sufi. Nah, ceritanya teman-teman, dahulu ada seorang fakir ya. Nah, fakir ini sebutan kepada seorang penganut Sufi yang berzikir di tempat-tempat tertentu seperti kaum pertapa di India. Jadi, teman-teman, diceritakan ada seorang fakir yang memerintahkan kaum agamawan Hindu, yang disebut dengan kaum Brahmana, untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Wisnu. Lantas kemudian agamawan Hindu itu menuruti dan secara mendadak, kemudian ia menjadi kaya, ceritanya seperti itu. Sehingga ia meyakini jika sosok fakir atau pir atau wali atau Sufi itu sepertinya inkarnasi dari Dewa Wisnu dengan gedok seorang Muslim Sufi seperti itu. Nah, dalam tradisi lain disebutkan bahwa ada yang memuja seorang wali atau pir ini dan ketika ia memujanya, ia merasakan banyak masalahnya itu terselesaikan. Dan ketika ia tidak sedang memuja wali atau syekh itu, maka ia merasa ditimpa berbagai masalah. Maka dari sini, lahirlah sebuah ritual sinkretis baru antara keyakinan sufisme falsafi dengan Hindu Waisnawa yang disebut dengan nama Satya Pir Puja ini. Terima kasih telah menonton! Nah, contoh pemujaan terhadap seorang pir atau wali Sufi di India yang terkenal adalah pemujaan terhadap Saibaba dari Sirdi. Seorang pandit bernama Mahal Sapati Nagra diakini sebagai orang yang pertama kali menyembah Sirdi Saibaba. Pada abad ke-19, pengikut Saibaba hanyalah sekelompok kecil penduduk Sirdi dan beberapa orang dari bagian lain di India. Ada pun kuil Saibaba Sirdi yang pertama kali dibangun terletak di Kundal. Baik bagian dalam candi maupun bagian luarnya dilapisi dengan emas. Nah, kuil ini dibangun pada tahun 1922. Nah, untuk menyembahnya, mereka melakukan puja yang disebut dengan arti sebanyak 4 kali sehari, pagi, siang, sore, dan malam. Nah, teman-teman, menurut cerita, Sirdi ini adalah anak pungut yang dibuang oleh orang tuanya ketika masih bayi dan dipungut oleh seorang Muslim. Nah, 4 tahun kemudian, ayah angkatnya kemudian meninggal. Diceritakan ketika masih kecil, ia pergi ke kuil Hindu dan mengatakan bahwa Akulah Allah. Dan kemudian ia ke masjid dan menangis seraya berkata Rama adalah Tuhan dan Siwa adalah Allah seperti itu. Nah, karena sulit untuk mendidiknya, ia kemudian diserahkan oleh ibu angkatnya kepada seorang guru Hindu bernama Wengkusa untuk dididik di ashram. Nah, ia kemudian dianggap sebagai seorang yang rajin bermeditasi semenjak berusia 16 tahun saat ia tiba di kota Sirdi. Ia senang bermeditasi di bawah pohon nimba yang diklaimnya tumbuh di atas kuburan gurunya. Nah, karena dia giat bermeditasi, ia dikenal sebagai sosok inkarnasi dari Dewa Dat Tatreya, yakni Dewa Penguasa Yoga. Nah, Sirdi sendiri adalah seorang fakir miskin. Dengan begitu, ia menolak sistem kasta di Hindu, akan tetapi ia tinggal di sebuah masjid bernama Masjid Duarkamai. Ia hidup menyendiri dan hidup dengan mengemis dari pengunjung. Nah, di masjid, dia memelihara api suci dalam Hindu yang disebut Duni. Nah, dia memerintahkan pengikutnya agar melakukan amal soleh ya, agar senantiasa melakukan amal soleh seperti zikir dan baca Quran bagi yang Muslim dan membaca teks-teks suci Hindu bagi pemeluk Hindu. Namun, teman-teman, dia sendiri tidak lagi melakukan ibadah rutin seperti salat ya, seperti Muslim pada umumnya yang mungkin menganggap dirinya sudah terbebas dari syariat. Namun, sesekali ia membacakan Al-Fatihah dan ia senang mendengarkan maulid dan qawwali disertai tabla dan sarangi dua kali sehari. Nah, Syibaba Sirdi sendiri merupakan seorang sufi penganut ajaran Wahdatul Adiyan dan menganggap semua agama adalah sama. Dan menurutnya, Allah dan Dewa Hindu adalah sama. Dan mengajarkan bahwa semua agama itu adalah jalan tertentu yang masing-masing menuju satu tujuan yang sama namun tak terlukiskan. Nah, mengenai ajaran ini sudah kita bahas di episode sebelumnya ya mengenai pluralisme atau Wahdatul Adiyan ini. Nah, selain itu juga ia memiliki kemampuan supranatural yang diakini sebagai karomah bagi pengikutnya yang Muslim dan kemampuan dewata bagi pengikut Hindu berupa kemampuan bilokasi yakni berada di dua tempat secara bersamaan kemudian levitasi, yakni melayang membaca pikiran, pengusiran setan, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian diidentifikasi oleh penganut Hindu sebagai bukti bahwa Syirdi Saibaba adalah seorang inkarnasi dewa dan bagi Muslim mengira ia adalah sosok Sufi yang telah mencapai makam tinggi bahkan ada yang menganggapnya sebagai wali kutub irsyad yakni derajat tertinggi dari makam wali lainnya. Namun saat ini yang menyembah Syibaba Syirdi ini adalah dari kaum Hindu di kuil di mana ia dimakamkan yang disebut dengan nama Sri Samadhi Mandir. Nah, Syibaba Syirdi sendiri bukanlah nama aslinya teman-teman ini melainkan gelar karena faktanya tidak ada yang mengetahui nama aslinya. Nah, secara bahasa, Syibaba sendiri artinya Bapak Suci yakni Bapak Suci dari kota Syirdi seperti itu. Lebih lanjut teman-teman, Syibaba Syirdi adalah salah satu pribadi dari rangkaian Trinitas Awatarasai di mana sosok rangkaian Awatarasai ini adalah Syibaba Syirdi, kemudian Syibaba Satya dan yang terakhir Prema Syibaba yang belum lahir ke dunia. Ada anggapan bahwa Prema Syibaba ini adalah sosok Yesus atau Nabi Isa yang turun kembali ke bumi. Nah, bagi kita Muslim tentu kita meyakini bahwa hanyalah Allah sajalah yang disembah karena dalam Islam, Tuhan itu bisa segalanya. Hingga untuk melakukan upaya perbaikan di dunia itu Tuhan tidak perlu harus turun ke bumi dahulu sebab Dia maha kuasa dan maha bisa maka Ia tidak perlu harus turun ke bumi untuk menjalankan sebuah rencana karena Ia maha bisa dan maha kuasa. Wallahu'alam bisawab. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai episode kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan update-an video berikutnya di channel Rabadians ID. Serta kalau channel ini laik dukung secara material teman-teman dapat klik link youtube.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar semua di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Saya Zulfan Abdillah, mohon udu diri. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.